Di Cianjur, Jawa Barat, pada zaman dahulu terdapat danau buatan yang kini tinggal kenangan. Hai sahabat Cianjur, saya M. Fatoni 86, izinkan saya akan membahas beberapa foto lawas di daerah kalian. Ini tentang Cisarua Mir atau Danau Cisarua, dokumentasi sekitar tahun 1928, dan ini foto yang sama namun telah dilakukan proses edit warna. Cisarua Mir atau dalam sebuah foto karya Uhens Kurkjan yang dipublikasikan pada tahun 1910 menyebut Danau Singanglaya. Sebuah sumber menyatakan danau ini dibuat pada tahun 1877 guna mengatur pengairan sawah di daerah sekitar Cipanas, Cianjur. Selain itu sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung untuk menikmati indahnya alam Cianjur masa itu. Terlihat dokumentasi foto tahun 1928 ini, di mana tampak pengunjung tengah menikmati keindahan danau tersebut. Puluhan tahun menjadi tempat wisata pelepas penat termasyur masa kolonial, namun malang tak dapat ditolak. Kala itu di selasa malam 10 Maret 1931, tanggul bendungan Cisarua Mir, Jebol, mengakibatkan puluhan rumah hanyut, sejumlah area persawahan rusak, dan satu korban jiwa. Penyebab jebolnya Cisarua Mir diantaranya curah hujan tinggi, tanggul yang kurang memenuhi syarat, dan kurangnya kontrol yang berkesinambungan. Dengan pertimbangan teknis, manfaat, dan biaya yang tinggi pada masa itu, akhirnya diputuskan Cisarua Mir tidak akan diperbaiki dan dibiarkan mengering. Dan sekarang lokasi bekas danau Cisarua masih bisa dijumpai di kawasan Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Desa Sindanglaya. Beberapa penginapan pun berdiri di area bekas danau yang dulu dipenuhi limpahan air Cisarua Mir. Pembahasan singkat beberapa foto lawas tentang Cisarua Mir saya akhiri. Saya M. Fatoni 86. Terima kasih.